Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei melakukan khotbah sholat Jumat di Teheran untuk pertama kalinya setelah lima tahun. Dalam khotbah di Masjid Agung Mosalla Imam Khamenei, Teheran pada Jumat 4 Oktober 2024, Khamenei terlihat didampingi sepucuk senjata api laras panjang. Laras panjang tersebut diletakkan di samping kiri Khamenei sepanjang menyampaikan khotbahnya. Khamenei juga terlihat beberapa kali memegang bagian pucuk senjata tersebut. Dalam khotbahnya, Khamenei menyampaikan sejumlah hal yang justru dianggap memicu eskalasi. Terlebih hal ini terjadi di tengah konflik yang berkecamuk di Timur Tengah. Satu di antaranya mengenai serangan Iran ke Israel pada selasa 1 Oktober 2024 malam yang dianggap oleh Khamenei sebagai hal yang sah. Khamenei pun mengancam akan kembali meluncurkan rudal jika Israel memberikan respons atas serangan Iran. Sementara itu, sekutu Israel Amerika Serikat telah mengecam tindakan Iran yang menyerang Israel pada 1 Oktober 2024. Terkait dengan balasan Israel, Presiden AS Joe Biden menyatakan pihaknya tengah membahasnya. Termasuk soal pertimbangan menargetkan fasilitas minyak Iran. Padahal sehari sebelumnya, Biden menegaskan AS tidak mendukung Israel untuk menyerang situs nuklir Iran. Terima kasih telah menonton!